Puluhan masa mengatasnamakan gerakan ganyang mafia hukum menggelar aksi damai di depan Mako Poresta Bes Bandung. Masa aksi menuntut Poresta Bes Bandung mengusut tuntas kasus dugaan penipuan yang dilakukan salah seorang oknum polisi. Dengan membawa spanduk dan sejumlah poster, puluhan masa mengatasnamakan gerakan ganyang mafia hukum menggelar aksi damai di depan Mako Poresta Bes Bandung. Masa aksi menuntut Poresta Bes Bandung usut tuntas kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh seorang oknum polisi di salah satu polsek di wilayah hukum Poresta Bes Bandung. Koordinator aksi Torkis Parlaungan Siregar menegaskan kasus dugaan penipuan ini berawal ketika oknum polisi tersebut menjanjikan korbannya lulus masuk polisi dengan cara membayar sejumlah uang. Namun ternyata hasilnya korban malah tertipu. Tapi terlapor oknum ini berkeliaran masih ya belum ditersangkakan apalagi ditangkap tidak rakyat melihat ini rakyat melihat ada diskriminatif ada penegakan hukum yang tidak jalan. Rakyat melihat seolah-olah ada di belakang, seolah-olah ada di belakangnya siapa dan melihat seolah-olah kebal hukum. Bukankah Pak Kapolri tegas jangan pernah melanggar hukum? Lihat sumpah, lihat kode etik, tapi peraturan kita mendukung Kapolri. Masa pun berharap kasus dugaan penipuan ini harus segera dituntaskan guna mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada instansi Polri.